. Komitmen pemerintah kota Semarang untuk menghidupkan kembali kota lama yang dulu bertahun-tahun telah mati suri memang patut sekali diapresiasi. Di kota ini sekarang, setiap bulan di sepanjang tahun aktif diadakan sebuah gelaran. Dan saya merasa beruntung malam ini, karena ketika berkunjung ke sini, ternyata sedang bertepatan dengan hari pertama diadakannya pagelaran festival kota lama tahun 2022. Dalam festival ini terdapat pasar sentilingan berisi tenda-tenda yang menjajakan kuliner nostalgia dan berdiri rapi di halaman Metro Point seberang kantor Satlantas Polrestabes Semarang. Acara ini diadakan mulai tanggal 15 hingga tanggal 25 September tahun 2022 dengan hiburan yang berganti-ganti saban harinya. Usai menikmati hidangan-hidangan di pasar sentilingan yang hanya bisa dibayar menggunakan uang elektronik, saya beralih ke pasar barang antik yang terletak di belakang gereja Belenduk. Pasar ini menjual berbagai barang antik mulai dari uang lawas, keris, telepon tahun 70-an, buku-buku kuno dan bekas hingga mangkok dan guci yang usianya sudah berabad-abad silam. Barang-barang antik yang berasal mulai dari abad ke-13 Masehi di pasar ini dijual dengan harga yang bermacam-macam mulai 20-an ribu hingga jutaan. Memasuki pasar barang antik atau klitikan ini membuat saya merasa seperti melewati lorong waktu menuju masa lalu. Lampu petromak, radio lawas, dan benda-benda yang akrab dilihat di masa kanak-kanak dan sekarang jarang ditemui tampak berjajar rapi di kios-kios dalam pasar ini. Jika tidak memikirkan ini sudah malam dan pasar ini hampir tutup, barangkali saya akan betah berjam-jam menikmati barang-barang antik di dalam. Karena malam masih panjang dan langit terlihat cerah, saya pun melanjutkan menikmati kota lama dan berjalan di bawah pijar lampu-lampu kota sembari berdecak kagum melihat keindahan arsitektur bangunan-bangunan tua yang berdiri sejak era kolonial Belanda. Wajah kota lama sekarang sudah jauh berbeda dari yang pernah saya lihat ketika usia saya masih kanak-kanak. Dulu tempat ini kumuh, gelap, terlihat murung, penuh aroma pesing kencing para gelandangan dan tiap hari menjelang petang, di tiap sudutnya bertebaran kupu-kupu malam. Dan sekarang tempat ini tampak hidup, bersih tertata, tampak tampan dengan pijar lampu-lampu kota. Seperti impian saya akan tempat bersejarah ini ketika 12 tahun lalu melewatinya sembari menatap bangunan-bangunan tua di sini dari balik kaca mobil Starlet. Saya berterima kasih kepada siapa saja yang berperan dalam pembangunan kampung halaman saya ini. Anda semua adalah orang-orang luar biasa karena telah membuat kota Semarang lebih bersinar sebagai ibu kota dan tidak kalah pamor dari kota-kota besar lainnya dalam pengembangan pariwisata. Setelah ini, semoga sudut-sudut bersejarah lainnya dalam kota Semarang juga dibugar dan membuat siapapun yang ingin berkunjung dan napak tilas ke sana menjadi nyaman dan bisa membawa pulang ke nangan. Terima kasih telah menonton!